Kemenangan Persib atas Persita Tangerang harus dibayar mahal karena keeper Persib Reki Rahayu mengalami cedera di bagian bahu. Cedera itu dia dapat usai bertabrakan dengan penyerang Persita Ramiro Ezekiel Vergonzi, diduga salah tumpuan saat terjatuh, pemain kelahiran Majalaya, Kabupaten Bandung, 8 Mei 1993 tersebut, langsung memegangi bagian bahu kanannya, meski sempat berdiri dan kembali ke area bermainnya, namun sakit yang dialaminya membuat dirinya tidak dapat melanjutkan pertandingan. Bahkan, tampak Reki ditandu keluar lapangan sebelum digantikan Imade Wirawan pada menit 68, Reki mengalami cedera di bahu, tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Ujar Luis Mia, usai pertandingan, Rabu, 21 Desember 2022, Luis Mia menjelaskan, sebelum pertandingan dimulai, sebenarnya Teja Paku Alam yang disiapkan. Namun, Teja Paku Alam tiba-tiba bermasalah dalam kebugarannya. Sehingga, ia memilih Reki Rahayu untuk menggantikan peran Teja Paku Alam. Terima kasih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!